Intro Dipersembahkan oleh Melakukan pencahayaan juga, jadi bukan saat ini saja. Kita sudah melakukan aneh berapa kali terkait kasus ini. Dan kita masih mendalami terus keterangan para narapidara yang saat ini berada di lembaga masyarakat. Siapa sebenarnya yang ketiga orang ini supaya kita bisa melancarkan peradaannya. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa mbak itu, anaknya mbak itu. Karena itu anaknya polisi mbak. Yang tahu persis baju yang digunakan korban adalah dokter yang pertama kali memeriksa. Jadi kesaksian itu datarnya dari dokter di rumah sakit Gunung Jati yang pertama kali memeriksa ketika senasa itu datang. Berulang kali ketika barang bukti itu dibuka, dokter itu menyebut kata antara visum itu dengan kaos yang diperlihatkan di persidangan kan ada tulisan yang sama. Itu berulang kali saya yang bertanya langsung. Jadi tidak ada robekkan di kaos dan di bagian perut. Kalau dibilang sekolah lagi juga, bingung saya juga. Karena udah dicap gitu ya? Udah dicap kayak gitu juga. Main-main juga kan banyak tangga-tangga yang ngomong kayak gini, kayak gini. Saya juga sebenarnya nggak peduli karena dia nggak ngerasain. Ini kan yang saya alamin. Eki adalah anak kandung kami yang menambil korban dari kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berubaya dan bekerjasama dengan preskrip. Beluklah mamah. Dari jauh udah manggil mamah katanya. Itu suara anak saya, saya diam aja gitu kan. Terus masuk, dia peluk. Mamah maafin Vina, katanya Vina belum bisa bahkin mamah. Bilangin. Selamat malam, pemirsa ini sebenarnya sangat tragis. Kami kembali mengurai kejadian yang terjadi pada 2016 silam. Berkas ini sangat tebal. Ini merupakan berkas BAP yang pertama, kasus pembunuhan Vina. Malam hari ini kami akan coba mengurai apakah betul ada kejanggalan dalam pembunuhan keji terhadap Vina dan juga Eki pada Agustus 2016. Kami menghadirkan seluruh pihak malam hari ini. Baik itu keluarga, orang tua dari Vina. Kemudian ada juga mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yang baru-baru ini muncul dan mengklaim bahwa dirinya merupakan korban, salah tangkap dari kepolisian. Kami tidak ingin spekulasi ini sangat liar di publik. Kita butuh juga pembicaraan yang memiliki bukti. Kalau memang ada kejanggalan yang betul tidak pas sesuai dengan kronologi kejadian, maka malam hari ini akan kami buka semuanya di catatan demokrasi. Saya akan perkenalkan satu persatu. Selamat malam. Sekali kami turut berduka dengan keluarga dari Vina, dari orang tua Vina yang sudah hadir. Ibu dan juga Bapak. Terima kasih banyak malam hari ini berkenaan hadir. serta kakak kandung dari Vina, Mbak Marliana yang selama ini menemani orang tua dan berani berbicara di publik sebagai jurubicara keluarga Almarhumah Vina. Saka Tatal, mantan terpidana pembunuhan Vina. Selamat malam. Saka? Boleh digunakan micnya, Saka? Selamat malam. Kemudian Ibu Titin Priyal Lianti, pengacara Saka Tatal. Malam, Bu Titin. Selamat malam. Ramadhani, putra mantan wakil Bupati Cirebon. Ramadhani. Selamat malam. Kami menghadirkan Ramadhani ini karena dalam beberapa hari ini, Dhani yang namanya dikait-kaitkan dengan tiga orang DPO. Ada Andi, ada Dhani, dan juga Peggy alias Perong yang sedang diburu polisi. Dhani malam hari ini akan berbicara belak-belakan. Apakah betul yang selama ini disasar oleh publik? Itu fitnah semata, ilusi, atau seperti apa? Nanti Dhani juga berbicara. Sairo, Ibu Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina. Yang malam hari ini Ibu Sairo diwakili sama Bapak juga. Dengan Bapak siapa, Bapak? Mohon maaf. Bapak Suratno dan juga Ibu Sairo. Merupakan orang tua dari terpidana pembunuhan Vina. Karena Sudirman ini, Pemirsa, difonis hukuman seumur hidup penjara. Kami juga menghadirkan ada praktisi hukum, Federik Yunadi. Malam, Bang Federik. Bisa cek mic juga ya, Bang Gita, Bang? Selamat malam. Bang Federik juga seperti membawa Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan juga ada Irjen Poh Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Ahri Kapori. Malam, Pak Arianto. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Pemirsa. Di tengah ada Ibu Wahyu Cipta Ningsih, mantan wakil Bupati Cirebon, yang anaknya disangkut pautkan dan juga dituduh. Ada anak mantan pejabat yang diduga terlibat. Nanti Ibu Wahyu bisa bicara malam hari ini. Malam, Ibu Wahyu. Selamat malam. Serta Bang Johnson Panjaitan, praktisi hukum. Bang Johnson. Malam, Adro. Bawa bukti apa, Bang? Malam hari ini. Lengkap, Bang, ya? Ya, seperti biasanya catatan demokrasi kan, saya harus membawa sesuatu supaya tidak ada fitnah dan malah memperumit persoalan, bukan? Ini buktinya tadi kita sempat lihat sekilas, ada narasi dan juga foto-foto kejadian 2016 silam. Nanti dibuka ya, Bang, ya? Ditunjukkan kepada pemirsa catatan demokrasi. Kami juga menghadirkan ada Ibu Putri Maya Rumanti yang merupakan pengacara keluarga Almarhumah, Vina. Malam, Bapak Putri. Selamat malam, semuanya. Baik. Saya langsung ke Ibu Titin. Ibu Titin, selama ini Saka berbicara bahwa ia merasa korban salah tangkap dari pihak kepolisian. Buktinya apa, Bu? Agar ini tidak sekedar omon-omon belaka, harus ada bukti baru yang disertakan. Ibu Titin, bagaimana kejadiannya? Apa yang saya katakan ini berdasarkan fakta persidangan. Jadi, fakta persidangan yang terungkap pada tanggal 27 Agustus 2016 menurut saksi yang merupakan ayah korban awalnya dia mendapatkan informasi anaknya kecelakaan dari Polsektalun. Di persidangan, saksi menyatakan dia melihat mengecek kondisi anaknya. Kemudian, pada tanggal 29 Agustus 2016, saksi di persidangan mengatakan dia mendatangi Polsektalun. Dia melihat, saksi melihat kondisi motor korban kecelakaan. Di persidangan, saksi menyatakan saat itu, saat melihat kondisi motor yang masih utuh, sebagai polisi, insing saya mengatakan bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Di muka sidang, saya sempat bertanya saat itu, saudara saksi, mengapa saksi meyakini ini bukan kecelakaan, tetapi pembunuhan. Saat itu, saksi menjawab karena sebulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik. Jawabannya seperti itu. Kemudian, selanjutnya saksi menyatakan, setelah itu, pada tanggal 31, berdasarkan kecurigaan yang dia miliki, pada tanggal 31 Agustus 2016, saksi menelusuri TKP yang pernah ditemukannya kedua korban itu. Ke arah kanan, ke arah kiri 500 meran, ke arah kanan 500 meter. Ke arah kiri 500 meter, sampailah di depan SMP 11. Di sebuah warung kopi, saksi menyatakan bertemu dengan Dede dan Aeb. Dari BAP yang saya baca, Dede dan Aeb itu, alamatnya satu warga Bekasi, satu warga Gunung Jati. Di persidangan, saksi menyatakan, ketika bertemu dengan Dede dan Aeb, saksi memperlihatkan foto motor anaknya. Saksi menanyakan, apakah melihat motor ini dikejar atau ada keributan. Kemudian, Dede dan Aeb menyatakan, melihat. Saksi menyatakan, kalau misalnya paham ciri-cirinya, atau melihat yang mengejarnya itu terlihat, hubungi saya. Di persidangan, saksi menyatakan, ia menyimpan nomor handphone-nya kepada Dede dan Aeb. Saksi bertemu Dede dan Aeb, pukul 14, kemudian pada pukul 17, di hari yang sama, saksi dalam persidangan, menyatakan, menerima telepon dari Dede dan Aeb, dan mengatakan, Pak, orang yang mengejar motor Bapak, sedang berkumpul, di depan SMP 11. Mendengar informasi itu, di muka persidangan, saksi menyatakan, membawa anggotanya, dan menangkap, tujuh, tujuh atau delapan, orang yang ada di situ. Termasuk, anak Sakatatal, yang saat itu, berada di situ, ingin mengantarkan motor, kepada pamannya. Bisa kita dengarkan, sebentar, ke Sakatatal, apa yang terjadi, saat di TKP Sakatatal, bisa cerita, seingat Sakatatal, kejadian delapan tahun lalu. Pas penangkapan. Pas penangkapan, saya baru bangun tidur, sore, main ke rumah nenek saya. Ada adiknya si Eka Sandi, Eka Sandi itu paman saya, yang di dalam. Minta, mengantar, isi bensin. Awalnya saya tidak mau. Tapi saya, oh sekalian, mau main bola juga. Yaudah saya mau. Habis itu saya mengisi bensin. Ternyata saya mengisi bensin. Motornya pun, minta dikasihin, ke Eka Sandi. Eka Sandi, ada berada di SMA 11. Pas saya mau ngasihin, golongan Eka Sandi yang lainnya, udah ditangkap. Saya nyamperin situ. Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin paman nyata Sakat? Iya. Oke. Tanpa ada penjelasan apapun? Tanpa penjelasan apapun. Sakat sempat membantah, waktu di TKP. Pak, saya tidak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak, salah saya apa? Tidak ada keterangan apapun, langsung dibawa. Langsung dimasukin ke mobil. Setibai di kantor polisi, ada keterangan-keterangan, ada penjelasan? Tidak ada. Saat itu Sakat, berumur berapa saat itu Sakat? Waktu itu 15 tahun. Tapi sampai akhirnya difonis 8 tahun, remisi-remisi, 3 tahun 8 bulan, mendekam di penjara? Hukuman 8 tahun, menjalani saya 3 tahun 8 bulan, karena ada potongan remisi, dan ikut program. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini, kalau memang Sakat tidak bersalah sama sekali, kenapa Sakat mau menerima hukuman itu? Kenapa Sakat mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu didangkap, saya dibukulin sama polisi. Diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan, dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu, acak-acakan di lantai. Suruh dimakan, kalau nggak dimakan, dibukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Sakat? Polisi. Polresta Cerbon. Dan sampai suruh minum air kencing, yang satu liternya, yang gede tuh. Suruh minum semua yang, semua-semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada satu orang saya yang nggak kenal, Rifaldi. Saya nggak kenal sama sekali. Dari delapan orang ini, satu pun nggak ada yang kenal? Satu yang nggak kenal. Rifaldi? Yang lainnya kenal, karena satu kampung. Tapi yang lainnya, ada yang mengaku? Yang lainnya, ada yang mengaku melakukan tindakan itu? Penganiayaan, pemerkosaan kepada almarhumah Fina. Ada yang mengaku yang lainnya? Ya, kalau itu saya nggak tahu. Karena saya kan, posisi waktu di malam pajadan, ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Sampai ujung waktu, Sakatata, apakah keluar sampai akhirnya, kamu terpaksa untuk mengaku? Kalau versi kamu. Saya mengaku karena udah nggak kuat, tahanan tubuh orang juga dipukulin sama orangnya. Dipukulin, sokat kuatnya orang dipukulin, diinjak-injak, disiksa. Tahanan tubuh orang itu beda-beda. Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga udah pasrah. Berkali-kali? Berhari-hari? Atau seperti apa? Tiap hari kayak gitu terus. Tiap pagi juga, tiap apel propos dipukulin sama polisi. Kondisi fisik waktu itu bisa digambarkan, Sakat? Mohon maaf. Ya, kondisi fisik, lemes, mata memar, kepala juga bocor, cuma sekarang udah penting. Kalau memang ada dugaan Oknum yang, mohon maaf, tadi Sakat mengatakan Oknum memaksa saya untuk mengatakan pengakuan. Polisi, disiksa. Apa yang mereka ucapkan kepada Sakat? Sehingga Sakat mau tidak mau harus mengaku karena tidak ada pilihan lain. Karena gimana, saya juga dipukulin sama polisi, karena saya sudah nggak kuat lagi. Sudah nggak bisa nahan pukulan polisi lagi. Sudah nggak sanggup. Jadi saya terpaksa. Karena pengakuan Sakat ini sangat mengejutkan setelah 8 tahun silam, Sakat. Setelah 8 tahun silam akhirnya keluar ucapan seperti ini karena yang kami ingat di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ada yang menjelaskan nama Sakatatal diduga terlibat. Sakatatal juga pasti tahu isinya apa. Apakah itu sesuai dengan pengakuan Sakat waktu itu karena kondisi yang terpaksa harus mengucapkan hal tersebut, Sakat? Iya benar, saya terpaksa. Padahal saya waktu di balam itu saya ada di rumah. Sampai sekarang juga saya masih ada saksi. Tapi seperti ini, Sakat. Ini kan melibatkan oknum aparat dalam tanda kutip. Sakat siap menerima segala jenis resikonya kalau memang fakta versi Saka ini tidak bisa dibuktikan di meja persidangan. Siap. Sekalipun Bu Titin ini kan sudah ingkrah Bu ya. Sudah ponis, sudah menjalani hukuman. Dari Bu Titin, bukti apa yang ingin dibawa, yang ingin ditunjukkan kepada publik sesaat lagi pemirsa. Hanya di catatan demokrasi. Kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mulai dari sakit kepala, impotensi, struk, hingga kematian. Dokter Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Tujuh khasiat Dokter Pillow mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit. Membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher. Menghilangkan penggal otot di pinggang dan leher. Melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher. Meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak. Meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang dan meningkatkan hormon endorfin. Dokter Pillow Solusi Bantal Terapi Terbaik. 18 tahun silam. Saya juga berani sumpah. Sumpah apapun saya juga berani. Sumpah demi Allah saya nggak melakukan apa yang dituduhkan tersebut. Kita boleh ke kakaknya Saka? Teteh ingat kami dengar ada peneroran juga ke keluarganya Saka. Ada orang tidak dikenal datang ke rumah. Betul itu, Teteh? Kalau teror sih bukan yang dulu-dulu sekarang. Yang baru-baru ini? Setelah Saka bebas? Iya. Kalau dulu enggak ada. Terornya seperti apa bentuknya? Iya. Datang tamu lagi, datang tamu lagi nanyain kasus seperti itu. Yang kemarin. Padahal Saka ini udah mau selesai kan. Apa namanya? Laporannya dua bulan lagi. Walaupun di luar Saka juga masih laporan ini tuh. Sampai sekarang masih laporan? Masih. Berarti sampai sekarang masih berinteraksi sama polisi? Masih. Dia laporan sebuah laporan. Bapas. Berarti masih pembebasan bersyarat? Dalam pengawasan. Pembebasan dalam pengawasan. Maksud kami ketika Saka tadi mendapatkan tindakan kekerasan di kantor polisi dengan oknum polisi ya Saka ya. Saat akhirnya Saka dipaksa untuk mengaku. Ada perubahan perilaku Saka? Dari aparatnya? Boleh Saka? Micnya diarahkan ke Saka. Ngomong kayak gini. Kalau dari awal kayak gini kan enggak ada bakalan dipukul kayak gini. Bilang begitu. Berubah drastis? Berubah. Berubah drastis. Ketika sudah ada pengakuan itu terucap dari menurut Saka? Iya betul. Tapi sejujurnya Saka setelah bebas dengan pengawasan saat ini Saka apa yang mendorong Saka untuk berani berbicara ke publik, ke media bahwa fakta yang yang diyakini oleh Saka seperti itu? Ini kan saya ngalami sendiri ya. Jadi kalau orang lain bilang apa juga saya sebenarnya enggak peduli. ini biar semua orang tahu bahwa saya tidak bersalah apa yang dituduhkan tersebut. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saya juga kepengen nama baik saya itu pulih kembali kayak dulu lagi. Buktinya apa Saka yang saat ini selain secara lisang Saka ucapkan bukti yang bisa ditunjukkan ke aparat yang Saka miliki dan juga kuasa. Dari awal juga punya saksi bahwa saya ada di rumah sama kakak saya. Sampai saya pergi ke bengkel juga sama paman saya. Tambar dari pihak keluarga. Ya waktu itu saya hadirkan semua tetapi Hakim selalu mengecernya selalu ke BAP walaupun saya hadirkan semuanya. Dengan adanya tinggi. Jadi saya sendiri disitu bingung. Saya berupaya mengumpulkan barang bukti seadanya benar-benar dicari. Saya hadirkan waktu itu tetapi tidak didengar. Sampai saya ingat sekali satu momen ada dari saksi yang dari pihak penuntut itu menyatakan bahwasannya Afina itu memakai rok mini tetapi ketika barang bukti dikeluarkan itu selana panjang. Itu yang membuat saya kok janggal. Bukan cuma itu kan bajunya juga kelihatan. Saya itu orang awam saya tidak mengerti hukum. tapi dari baju saja sudah kelihatan kok yang lain kenapa saya berusaha mengikuti aturan ini gagal coba lagi saya ikuti lagi sampai ke mahkamah agung. Gagal juga tidak didengar ya sudah. Makanya yang terakhir itu adalah sidang presiden. Saya tanyakan ke Saka langsung Saka dari pihak keluarga semuanya sudah berusaha saya sudah ikhtiar yang saya dapatkan ikhtiar itu adalah sebuah pakaian. Saya balikkan lagi ke Saka bagaimana apakah mau lanjut atau bagaimana karena jujur orang tua itu tidak mampu kami itu tidak nyari uangnya kami tidak mampu pada saat itu jadi pada putusan sampai hukuman seperti itu saya benar-benar balikin lagi ke Saka harus bagaimana karena pada posisi itu benar-benar sudah lelah berupaya sebegitu berjuangnya tidak didengar. Baik Teteh Pemirsa kita boleh beralih ke Sudirman sebenarnya dari delapan tersangka yang diringkus oleh polisi kala itu hanya Saka yang sudah bebas dan tujuh orang lainnya difonis seumur hidup penjara. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Pak Suratno yang merupakan orang tua dari Sudirman dan juga ibu kandungnya ibu Syero Pak Suratno yang bapak ingat delapan tahun silam yang diawali yang dialami oleh Sudirman seperti apa? Pak Suratno kalau Sudirman orangnya kurang pendiem kurang ngomong dari sana sini aku diem aja sama orang tua aja jarang ngobrol kalau makan aja kita ngumpat gitu kalau suka ya itu gak bisa ngomong lah jarang ngobrol dari ibu Syero sebagai ibu kandung dari Sudirman komunikasi terakhir seperti apa? ibu Titin mungkin bisa bantu kami selaku kuasa hukum Sudirman diantara diantara waktu itu para terdakwa memang Sudirman sebetulnya memiliki tingkat kecerdasan yang sangat rendah walaupun saya tidak bisa menyebutnya dengan ini idiot karena memang di persidangan juga saya pernah mengajukan untuk diperiksa ahli jiwa cuma ditolak justru di Sudirman lah yang sampai hari ini muntah darah kemarin saya dapat informasi juga ini muntah darah karena di luar sidang pun karena mungkin tekanan-tekanan yang diterimanya karena tingkat kecerdasannya sangat rendah dia juga hanya lulusan SD mudah sekali dia saya bahasanya kayak gimana mudah sekali dipaksa mengaku pada akhirnya pengakuan itulah yang mengakibatkan dia tidak saja pada akhirnya dibully oleh teman-teman yang delapan orang itu karena saya betul-betul saat sebelum sidang Sudirman dihadirkan di dalam ruang tahanan sebelum masuk itu dia sempat muntah darah karena dipukuli justru oleh teman-temannya jadi itu itu saya bicara di luar sidang karena memang saya sebelum ini melihat dulu kondisinya dan pada satu kesempatan dia sempat memakai masker waktu itu saya ingat betul salah satu hatim ketua menyatakan kenapa Sudirman pakai masker jadi dalam kondisi seperti itu sepertinya kalau dari gesturnya hakim tahu di antara delapan pelaku yang dihadirkan delapan terdakau yang dihadirkan itu Sudirman paling banyak menerima tekanan waktu itu Sudirman jawab batuk pak tapi sebetulnya kami tahu semua apa yang terjadi Sudirman itu kalau di lingkungan rumah memang tidak memiliki teman kalau bahasa anak sekarang dibully dalam persidangan saya sempat menghadirkan saksi memang dia mainnya antara rumah musola rumah musola saya mendapat informasi kemarin juga Sudirman masuk ruang perawatan lagi cuman hari Senin kemarin saya tidak sempat nengok karena memang katanya dalam kondisi sakit saya dapat informasi dari teman yang pengacara yang menengok ke sana pada hari Senin dari penjelasan Ibu Titin artinya apakah tidak ada sangkut paut sama sekali antara nama Sudirman dengan kejadian 2016 terhadap Vina saya menghadirkan saksi di persidangan bahwa pada malam kejadian itu Sudirman sedang berada di musola kemudian ada di rumah jadi saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu memang tidak ada yang diterima dalam persidangan baik Ibu Titin kita boleh langsung ke kuasa hukum dari keluarganya Vina kuasa hukum alam rumah Vina Mbak Putri melihat kasus yang terus berkembang saat ini bahkan penelusuran terhadap 3 DPU masih terus diinvestigasi oleh pihak polisi fakta baru Saka mengaku ia bukan bagian dari tersangka Mbak Putri memang ini luar biasa mengagetkan kalau memang dari Saka sendiri mengatakan dia tidak melakukan melakukan perbuatan tersebut saya justru semakin bingung kenapa 8 tahun baru mengakui sekarang Saka itu karena 8 tahun ini bukan waktu yang sebentar kenapa kenapa saat tidak Tidak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan Ibu menggiring opini 8 tahun, Bu. Ini institusi, Bu. Mas, sejak awal saya menyatakan, kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, untuk apa saya bicara? Kayak pepesan kosong. Dia tidak mengerti apa-apa. Apa sih yang terjadi di dalam sidang? Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar? Semua saksi sudah dihadirkan di sidang. Ibu Titin tetap di tempat kami unan. Ibu Titin karena secara etika kami mengundang Ibu Titin agar Ibu Titin mendapatkan porsi yang adil, porsi yang seimbang di meja catatan demokrasi. Kalau memang apa yang diucapkan oleh Ibu Putri tidak sesuai, Ibu Titin bisa langsung membantahnya di sini. Karena Ibu Titin yang mengalami 8 tahun silam, yang ingat betul kejadiannya. Ibu Titin, sekarang kita kasih waktu ke Ibu Titin. Mbak Putri ditahan dulu. Ibu Titin, silakan. Diklarifikasi semuanya. Dengar Mbak, saya ngomong dengan Mbak. Dalam persidangan, Mbak paham? Apa bunyi tuntutan? Mbak paham? Apa hasil visum? Mbak paham? Apa hasil otopsi? Nggak usah nantangin saya kayak gitu. Saya yang berada dalam sidang. Saya yang paham apa yang terjadi dalam sidang. Dia yang tahu. Dia yang tahu bagaimana Saka diperlakukan ketika dalam sidang. Sekarang gini, dengar dulu. Dengar, saya mau ngomong dulu. Atau saya yang keluar. Kita habiskan ke Ibu Titin. Kita habiskan, Bu. Kami kasih Anda durasi. Ibu Titin, silakan. Fakta yang terungkap di persidangan, bunyi tuntutan itu adalah saudara Muhammad korban meninggal karena tusukan benda tajam di bagian dada kiri dan pendek, samurai pendek. Fakta yang terungkap di persidangan, kaos yang digunakan korban dan itu berada di kamar senasah oleh dokter diakini itu kaos yang digunakan. Dan saya berulang kali nanya. Saudara saksi, apakah betul pakaian itu yang digunakan ketika berada, ketika korban pertama kali datang? Ya, betul. Kaos itu dibuka di muka persidangan. Tidak ada tusukan di dada maupun di bawah perut. Kaos itu utuh. Padahal kaos itu sudah dimakamkan dikubur bersama senasahnya. Dari hasil dari hasil visum dijelaskan, saya harus buka. Saya harus buka. Dijelaskan pada intinya ada satu kalimat bukan karena tusukan. Dari hasil otopsi meninggalnya akibat patahan tulang tengkorak belakang. Untuk lakamnya, saya punya hasil visumnya. Karena ini, 8 tahun saya jaga ini. Dari berkas yang ada cuma ini yang selamat, yang lainnya kerampasan air. Jadi kalau saya saya berbicara dengan orang yang enggak mengerti sidang, saya capek. Kayak monyet ngaguk gulung kalapa kalau kata orang Sunda. Mbak bisa ajak. Enggak, kenapa mesti bicara sekarang? Mbak enggak tahu dari 2016 saya sudah lapor kemana-mana cantik. Saya sudah lapor ke Propampolda Jabar keluarganya tahu. Saya sudah lapor ke Komisi Yudisial. Saya sudah lapor ke Komnas HAM. Dapat apa dari mereka? Saya enggak dapat apa-apa informasinya. Jadi saya tidak mau diberi pertanyaan yang orang enggak ngerti dalam sidang. Paham? Kalau saya misalnya nanya lagi ke saya, saya yang keluar. Lalu saya harus bertanya Ibu Titin, Ibu Putri, Ibu-Ibu berdua tetap di meja Satuan Demokrasi. Kita akan berikan porsi yang sama dan juga seimbang. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari Ibu Putri tanpa bertanya langsung kepada Ibu Titin. Ibu Putri, ditanggap Ibu Putri. Jadi begini Mas, memang kami ini kan kuasa hukum baru. Jadi kalau kami bertanya, wajar dong. Betul Pak. Terus saya harus bertanya dengan siapa? Karena Anda kuasa hukumnya. Kalau saya tanya sama Bapak, ya enggak mungkin Bapak bisa jawab karena Bapak pun tidak bersidang. Kan Ibu lucu, saya bertanya. Ibu kan bilang sudah mengadu ke sana ke sini, berarti kan tidak ada hasil. Berarti di fakta persidangan itu terbukti. Kalau Ibu mengatakan Anda tidak tahu bersidang, ya saya memang tidak bersidang saat itu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya ini menanyakan sama Ibu, setelah Ibu tidak berhasil mengadu ke sana ke sini, apa yang Ibu lakukan? Sekarang kan muncul film Pina baru blow up lagi. Ibu sekarang baru keluar dengan Saka. Oke, saya ceritain Mbak. 2016-2017 dokumen saya mengenai salah tangkapnya Saka sudah keluar. Sudah keluar. Saya harus ngomong human interest, Mas. Setelah film itu turun, demi Allah teman saya di Cirebon semua telepon saya. Mbak Ditin gini-gini nih. Mereka sebetulnya 2016-2017 itu mereka tahu apa yang terjadi. Wartawan Cirebon tahu apa yang terjadi. Kemarin setelah Saka bongkar, demi Allah, demi Resulullah salah satu wartawan nangis. Mbak Ditin maaf. Dulu kami tidak dengar apa yang Mbak Ditin ngomong. Dosa saya 8 tahun dibiarkan seperti ini. Dari situ juga saya mendapat informasi. Dulu ada wartawan dari Jakarta disuruh ke Cirebon tapi pulang lagi. Karena? Ya saya tidak mengerti. Kan mereka yang tahu, Mas. Untuk peliputan ini. Karena yang dihembuskan waktu itu kan geng motor tahun 2016-2017. Jadi blow up-nya itu seolah-olah ada kekejaman yang luar biasa dari para pelaku ini. Fakta yang terjadi di persidangan menurut Liga Akbar itu teman dekatnya Eki. Pukul 21.15 dia masih bersama Eki dan Fina. Dia melewati jalan perjuangan. Dia menjelaskan secara rinci pakaian yang digunakan oleh Fina. Kaos bertuliskan ekstasi. Itu ada di berita acara pemeriksaan. saya yang punya ini. Baik. Ibu Titin, Ibu Putri, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan dengarkan juga pandangan para praktisi hukum yang hadir di meja catan demokrasi. Dan kami juga ingin dengar suara dari Ibu Ayu yang merasa tertuduh selama beberapa hari ini anak yang disangkut pautkan dengan salah satu nama dari tiga DPU yang masih buron hingga saat ini. Tetaplah bersama kami di Catan Demokrasi Pemirsa. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan predanan darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike di lokasi inilah jenazah Bina pada tahun 2016 di eksekusi diperkosa dan dianiaya hingga lemas dan tak berdaya tangan dia dipukul pakai pakai balok balok gede dibukul tangan Bina patah bukan diseret bukan diseret pakai motor dibukul tangan Bina NDPO ini kita sudah merilis lama semenjak kasus ini terungkap dulu jadi berdasarkan keterangan para pelaku memang ada tiga orang ini yang dulu ikut serta melakukan bisa di pola taster bot saya dipukulin disiksa sampai setrum juga ngasih makan juga dilempas di lantai suruh dimakan kalau enggak mau saya pukulin lagi itu yang polisi yang ucapkan EG adalah anak handung kametik yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam saya tidak diam saya terus berubaya dan bekerjasama dengan preskrip apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati sudah viral dimana-mana ayo penyidik polda jaber bergerak cepat jemput sekarang malam ini juga benuklah mamah dari jauh udah manggil mamah katanya itu suara suara anak saya saya diem aja gitu kan terus masuk dia peluk mamah maafin Vina katanya Vina belum bisa bahkin mamah bilangnya saya boleh ke Ibu Ayu Wahyu Cipta Ningsi selaku mantan wakil Bupati Cirebon dan juga Dhani Dhani ini namanya masuk dalam tiga orang karena Andi Dhani sama Peggy alias Perong tapi dikait-kaitkan bukan Dhani yang ini sebenarnya nama putra saya ini Ramadhani Purwadisastra dan panggilannya ini Rama bukan Dhani sebenarnya dan kebetulan anak saya ini memang kelahiran tahun 2004 kalau tadi melihat dari informasi Ibu bahwa kejadiannya itu di bulan Agustus tahun 2016 anak saya itu masih usia 11 tahun SD kelas 5 jadi hal yang tidak mungkin dan saya mendapatkan berita ini memang tiga hari tiga hari kebelakang ini langsung viral memang Bang Hotman menyampaikan bahwa ada anak mantan Bupati tapi ini saya menyikapinya bahwa cuma memang jadi netizen banyak sekali seperti bola liar jadi tertuju opini ini penggiringan kepada anak saya dan ada lagi yang menyampaikan bahwa saya ingin melamporkan balik pencemaran nama baik itu tuh sesungguhnya tidak ada seperti itu karena saya tidak memberikan kuasa kepada siapapun untuk melaporkan Bang Hotman Paris karena memang tidak menyebutkan nama disitu hanya disampaikan anak mantan Bupati kalau bicara anak mantan Bupati banyak ya saya pikir seperti itu tidak ada penjelasan soal periode berapa tidak ada seperti itu dan saya ingin bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Cerbon ini supaya aman kondusif walaupun situasinya ini ada penggiringan opini yang tidak berdasar kepada putra saya seperti itu meskipun Ibu Ayo juga sempat cross-check di lapangan sempat mencari tahu juga kejadian pada 2016 ilham saya jadi sebelumnya saya sempat nonton juga karena memang saya tidak tahu tidak paham ceritanya seperti apa yang kebetulan saya nonton karena memang sudah viral rame ada filmnya saya nonton ini sebenarnya ceritanya seperti apa dan memang sebenarnya ini berdampak sekali kepada anak saya karena anak saya setiap jalan dijauhi oleh temannya setiap jalan diumum sempat disampaikan bahwa kamu pembunuhnya dani seperti itulah jadi dibuli seperti itu tapi apa ya ini sesungguhnya yang saya tangkap bahwa masyarakat menginginkan bahwa kasus ini supaya lebih terang benderang terungkap pelakunya yang tiga orang ini yang memang masih belum tertangkap ini supaya bisa bisa diketahui pelakunya jangan sampai ada lagi ini bulian atau fitnah berita-berita yang nyampe kepada anak-anak saya kita ke ramadhani boleh ibu kita ke ramadhani kita dengarkan apa yang dialami oleh ramadhani bismillahirrahmanirrahim izin menjawab apa saja yang dialami oleh saya mungkin salah satunya benar kata mama dibuli dan dijauhi oleh teman-teman saya kayak setiap jalan pokoknya mata itu selalu tertuju kepada saya kayak saya setiap jalan keluar ada yang nanyain ada yang neriakin woy pembunuh woy inilah ya seperti itu ada beberapa yang saya tanggepi ada juga yang tidak gitu ah udahlah langsung pulang aja ramadhan tahu awal mulanya siapa yang tiba-tiba memunculkan itu dan jadi viral di media sosial kalau yang memunculkannya siapa yang pertamanya saya tidak tahu sama sekali tapi pada saat itu teman saya ngirimin link dari medsos baik tiktok maupun instagram ram lu viral nih ram kata ya ada yang nyangkut pautin lu karena lu sebagai diduga gitu diduga sebagai pembunuh tapi saya menyikapinya ah udahlah biarin aja udah biasa kayak gitu mah paling juga gak akan viral gitu itu mah cocok ologi aja saya bilang kayak gitu awalnya saya lihat di tiktok ah penontonnya cuma 100 ya gak akan viral juga gak akan meledak juga gitu saya demin dua hari tiga hari kok tiba-tiba ada yang DM wah pembunuh klarifikasi dong kata ya terus di tiktok saya lihat udah 1 juta udah 100 ribu yang lihat dan nambah liar aja gitu semuanya betul-betul 2016 tidak ada sama sekali tidak tahu sama sekali mungkin dari Rama kejadian yang menimpa Vina 2016 betul yang mama saya sampaikan saya masih SD dan bahkan ada satu akun tiktok itu ya mungkin lucu ya ada yang ngotot banget gitu loh ada yang ngotot banget bilang kalau ya mungkin ini anak SD jadi ketua geng motor gitu anak SD mana yang jadi ketua geng motor gitu loh saya kaki saya aja belum nyampe buat nyetang motor gitu jadi gak masuk akal sama sekali gitu loh cerita-cerita mereka ini yang paling pahit apa Rama yang dialami? ya mungkin saya salah satu korban bully tertindas ya mungkin di depan umum saya selalu dilihatin selalu ditanya pembunuh lo ini lo ah dasar keluarga pembunuh kayak gitu sebenarnya saya menyikapinya ya biasa-biasa saja tetapi saya gak tega kalau misalnya mama saya tuh neteskan air mata karena saya jadi korban bully gitu karena saya pengen lihat mama saya tuh nangis akan saya karena kebahagiaan karena bangga punya anak kayak saya gitu tapi kan sekarang kan saya kan dicap sebagai pembunuh Bu Ayu iya terima kasih jadi ya saya prihatin kalau dengan keluarga Vina ya prihatin karena memang saya sangat konsen ya terhadap perempuan karena saya memang apa karena kasus ini bullying terhadap perempuan kemudian juga apa terjadi kekerasan terhadap perempuan dan sekarang hari ini anak saya terkena berita hoax fitnah ya yang yang membawa dampak juga kepada anak saya mudah-mudahan anak saya dengan pemberitaan yang sebegitu banyak berita hoaxnya kepada anak saya mudah-mudahan anak saya juga selalu diberikan keselamatan dari ramah ada yang disampaikan ke keluarga Vina ada kakak kandungnya Vina yang ada di samping ramah yang pertama yang paling utama saya turut berduka cita pada keluarga Vina dan semisalnya butuh bantuan atau apapun yang bisa saya lakukan apapun saya ingin bantu saya berserta keluarga ingin membantu apapun itu agar kasus ini segera terungkap agar gak ada korban seperti saya saya lagi saya takut ada korban selanjutnya seperti saya ramah-ramah yang selanjutnya yang diduga-duga oleh netizen jadi untuk saya stop di saya aja cukup di saya aja seperti itu Kak Marliana kami ingin suaranya sedikit Kak Marliana boleh bersuara dengan banyaknya mungkin tuduhan ke orang yang sudah membantah ia bukan pelaku sama sekali tapi disangkut pautkan dengan kasus yang menimpa adik Anda Kak Marliana sebenarnya saya juga kurang setuju ya tolonglah jangan menjas karena namanya sama terus di 100% di 100% kan dia pelaku kita cari tahu dulu kebenarannya baik Kak Marliana kita ke Bang Johnson kejanggalan apa yang Bang Johnson telah dari kasus yang menimpa vina ini Bang Johnson mohon maaf sebelumnya boleh saya sampaikan sesuatu dulu boleh Ibu Titin silahkan saya pengacara dari kampung mas tapi apapun kalau saya menghadapi sesuatu biasanya saya pelajari dulu kalau saya dapat klien saya pasti pelajari dulu dimana saya tidak paham dengan pertanyaan tadi mohon maaf kepada dari kantor hukum Hotman Paris Pak Hotman Paris dengan segala hormat saya agak kaget tiba-tiba kenapa baru sekarang saya fakta dia fiksi akhirnya kan pusing saya yang emosi jadi idealnya eloknya seperti Bang Johnson ketika akan bicara di sini Bu boleh gak lihat berkasnya harusnya kan eloknya begitu biar tahu kita posisinya dimana gak ujuk-ujuk nanyain saya kan tidak tahu apa yang terjadi mau nanya ke siapa kalau pengacara kan biasanya gak begitu cantik biasanya saya dipercaya kasus-kasus apa sih apa sih ininya kita cari tahu sampai dimana sih kalau perlu kan Mbak gak ada urusan dengan saya loh kok Butitin punya berkas Mbak kita bedah dulu yuk apa sih sebetulnya yang terjadi ini berkas ini berkas ini pernah dihadirkan di persidangan kita perdebatkan sambil saya tunjukkan ke layar kenapa sih mesti fiksi dulu nanya dulu kenapa kenapa segebelumnya gak cari kan saya juga terbuka Mbak boleh gak lihat berkasnya saya pengen tahu kalau saya pengacara kampung Mbak biasanya begitu biasanya begitu kalau saya dipercaya satu kasus kamu pernah gak pakai pengacara lain coba berkasnya mana coba saya lihat deh gak ujuk-ujuk nanyain jadi mohon maaf Mbak mungkin gaya kota kayak gitu kalau di kampung enggak pelajari dulu pahami dulu Mbak kan bisa cari tahu ke saya saya jawab ya Bu jadi kalau ada pertanyaan Mbak ke saya tidak akan saya jawab ya udah ngapain Ibu ngomong kalau begitu disini ini kita bukan berdebat Bu saya diundang disini ini mendengarkan bukan berdebat kenapa Ibu jadi marah-marah langsung masuk ke pokok perkaranya Ibu Putri langsung masuk ke materinya jadi begini kalau Ibu ini menyampaikan Mbak tanya dulu berkas saya aja baru ketemu Ibu malam ini saya dapet nih berkas dari Pak Jody dapet saya berkas saya pelajari baru hari ini kalau Ibu bilang saya tanya dulu Mbak mana ada waktu kita mau membaca segitu banyak berkas saya kesini datang tuh bertanya bukan marah jangan Ibu tanggapi marah karena kami ini pengacara baru gak ada beda Bu pengacara kampung sama pengacara kota sama Bu ilmunya pun sama sekolahnya pun sama jadi Ibu jangan merasa kayak kami datang bertanya bukan menyalahkan justru kami bertanya Bu sekian tahun 8 tahun upaya-upaya Ibu kenapa baru mencuat sekarang kami juga mencari berita-berita di 2016 tidak ada berita Ibu kami lihat adanya berita lain berita pembunuhan begitu jadi kita jangan membahas kalau saya pengacara kampung itu bukan konteks permasalahannya kita ini bahas ada statement dari klien Ibu yang menyatakan dia tidak bersalah 8 tahun dia menutupi ini itu konteksnya Bu tapi berkas-berkas Ibu Putri juga sudah pelajari sudah baca secara seksama saya disini justru membaca Mas disini ada saya membandingkan dari berkas BAP ini dengan hasil otopsi itu hampir sama sementara BAP dulu baru keluar otopsi bagaimana saya bisa percaya perkataan dia sebagai mantan narapidana adik ini saya tidak menyalahkan dia maksud saya kami ini bertanya karena kami juga mempelajari ini berkas BAP ini baru kami dapat tadi Bu tim saya yang bawa dari Bandung begitu saya juga pasti akan minta dengan Ibu Bu kami nanti minta berkas itu kami pelajari mari sama-sama kita bedah kalau memang ini kesalahan institusi Polri kita bongkar Bu begitu tujuannya satu kita sama-sama untuk mengungkap kasus ini agar terang beneran Bang Johnson Pak Arianto dan juga Bang Fedrik belum bicara sesat lagi pemirsa hanya di catatan demokrasi kami segera kembali apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang waspadalah kerja membungkuk nyeri tulang belakang nyeri di leher sering pusing dan penyebab sakit yang luar biasa waspadalah waspadalah syaraf terjepit jika dibiarkan akan semakin parah mulai dari sakit kepala impotensi struk hingga kematian dokter pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit 7 khasiat dokter pillow mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher menghilangkan penggal otot di pinggang dan leher melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher meningkatkan sublay oksigen dan nutrisi ke otak meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang dan meningkatkan hormon endorfin dokter pillow solusi bantal terapi terbaik olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala kini hadir solusinya Zeus Minibike berolahraga dengan Zeus Minibike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan peredaran darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Minibike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Minibike kita langsung ke Bang Johnson mendengar penjelasan Saka tadi antara BAP mungkin yang dibawa dan hasil dari persidangan sampai akhirnya dibebaskan Saka berbanding terbalik kontraproduktif Bang Johnson melihatnya seperti apa yang pertama saya jadi sedih benar saya sedih benar jadinya pertama tentu saya dengan kesedihan saya saya menyatakan rasa sedih saya dan bela sungkawa saya kepada keluarga Pina dan keluarga Eki dengan segala rasa hormat saya saya sedih betul dengar ini kita tidak boleh larut dalam kesedihan karena waktu berjalan dan kita harus terus bergerak nah tapi saya harus hati-hati kenapa karena ini persoalan sudah dimunculkan di tiga dunia dunia nyata dunia maya dan dunia goib dan semua ini mengundang persepsi banyak orang dan saya jadi sedih saya takut kalau saya tidak hati-hati korbannya makin banyak bukan hanya anak dari seorang ibu bukan hanya anak-anak Cirebon ini seluruh Indonesia ini bully ini persoalan saya sedih banget korban salah sasaran maksudnya abang iya bully juga salah sasaran juga dan ya ada indikasi saya kalau mau ngomong terus terang ya ya agak bahasa bahasa Cirebon sedikit justice delay justice denied keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan tapi kalau saya lihat ini diskusinya kok saya mencium ada indikasi proses penegakan hukum yang sesat yang sudah banyak keterlanjuran keterlanjuran gitu ya nah jadi saya harus hati-hati tapi saya mau sebagai orang yang punya profesi sebagai pengacara kebetulan saya juga pengawas dari Indonesia police ward begitu tapi saya kira nanti ada bapak-bapak disini yang juga akan bisa membantu mencerahkan kita supaya kita tidak tersesat pada informasi perkembangan tiga dunia yang membuat kita makin gak makin gak karu-karuan menurut saya tentu kalau profesi saya begitu saya mau masuk pada dunia nyata kebetulan profesinya hukum saya memulai dari fakta hukum ya pertama fakta hukumnya ini peristiwa kematiannya Vina dan Eki saya ulangi lagi ini persoalannya kematian Vina dan Eki pertanyaannya kematiannya Vina dan Eki karena apa ya kan kalau lihat proses yang berkembang dan dokumennya yang pertama katanya kecelakaan lalu lintas yang kedua katanya ada pembunuhan yang ketiga sekarang ada pembunuhan dan ada perkosaan ya kan tapi muncul-muncul lagi persoalan-persoalan baru ya selain ada tiga dunia sekarang karena ini mobil keada juga jadi masuk lagi soal politik ini yang yang menurut saya kita harus harus hati-hati disini jangan sampai saya juga ikut memperkuruk keadaan bukannya malah membantu ya maksudnya TV One juga begitu karena konsernya TV One kan sebenarnya mau melawan bully kami ingin semuanya transparan bang bang jonson mau melindungi perempuan dan anak sebagaimana undang-undang yang baru yang sekarang dikeluarkan ya kan dengan pendekatan keadilan yang baru ya bukan malah memperkeruh keadaan begitu ya nah kalau kita masuknya dari situ ya pertanyaannya sekarang ini adalah bagaimana proses itu berkembang nah kalau saya menggunakan pakai fakta-fakta hukum maka dengan segala rasa hormat saya teman-teman yang memiliki media sosial ya yang sekarang terus-menerus dimana rekaman yang ada hubungannya dengan kegiatan goib dengan segala rasa hormat karena itu di setel terus dimana-mana ya suara itu suara dia kesurupan itu terus-menerus dimana-mana dan menurut saya itu bukan hukum dengan segala rasa hormat saya pada kita semua unten supaya ini kita jernih ya punten nih ya harus agak hati-hati apalagi ini difilmkan dan sudah ditonton pada waktu saya menonton akibat saya terganggu dengan kasus ini karena saya mencintai Cirebon saya lama mengajar di sana mulai dari muda jadi saya kaget-kaget dengan ini semua tapi kita tidak bahas film sama sekali Bang Johnson kita tidak bahas film sama sekali tidak bahas film sama sekali dan tidak bahas medsos makanya saya bilang saya masuk main di fakta saja ya nah persoalannya adalah ini kasus kecelakaan lalu lintas kasus pembunuhan atau kasus pembunuhan dan perkosaan kalau dilihat persoalannya ini awalnya ini kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Polsek nah yang menangani TKP pertama pasti Polsek nah bagaimana ini penanganannya kasus ini nah itu yang saya tidak begitu jelas dan saya harus hati-hati kemudian kasus ini berkembang kalau lihat penjelasannya Ibu Titin tadi ya kasus ini bergeser ke Polres kemudian Polres menangani ini berkasnya dibuat tapi kalau lihat dakwaannya nah saya ngomong dakwaan ini ya karena kan hasil penyelidikan dan penyidikan ini kan menghasilkan BAP yang Ibu Titin pegang nah supaya sampai ke sidang kan diperiksa dulu oleh jaksanya setelah polisinya melakukan pemeriksaan ya kan baru kalau itu diterima micnya boleh sambil lurus bang supaya jelas jaksanya bikin dakwaan dan berkas itu dilimpahkan ke pengadilan jadi dasarnya sidang adalah dakwaan dasarnya dakwaan adalah berkas perkara ya ini ini saya harus pegang itu supaya kita berdebatnya juga atau menjelaskannya juga berdasarkan fakta ya nah dari Polsek kecelakaan lalu lintas ke Polres mulai soal pembunuhan ya nah ini ada yang kalau polisi kan selalu ngomongnya scientific criminal investigation pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak karena pertanyaan mendasarnya Fina dan Eki ini matinya karena apa itu harus jelas dan yang bisa mengungkap ini ahlinya melalui polisi meminta bantuan ahlinya dan petugas yang memang berwenang melakukan ini semua nah ini ini juga jadi 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 problem menurut saya karena apa yang dilakukan di Polres apakah itu memang kecelakaan tunggal nah itu kan jadi perdebatan ditambah apa yang dialami Saka tadi Bang Johnson ya apa yang dialami Saka itu nanti kita ngomongnya di belakang karena Saka sudah menjalankan hukuman dia sudah menjalankan hukuman sementara hukum kita bilang apapun peristiwa pengadilan pengadilan harus dianggap benar loh pengadilannya bisa gak benar kalau berkasnya juga gak benar dari awal Bang Fedri pengadilan bisa gak benar kalau berkasnya gak benar dari awal Bang Fedri komentar dulu ya menurut saya itu berkelebihan ya karena suatu putusan pengadilan yang sudah inkrah dia ada sesuatu upaya apapun yang bisa dilakukan itu inkrah kecuali melakukan PK masih bisa sedangkan yang sekarang yang saya mendengar saya membaca berkas-berkas ini yang jelas satu bahwa putusan ini sudah inkrah sudah ada pengakuannya Saka dalam persidangan yang menurut catatan-catatan yang ada di berkas yang dalam putusan pengadilan pengakuannya Saka melakukan pemukulan dan sebagainya apapun dia mengatakan bahwa dia dalam keadaan dipaksa atau diancam tapi ini sudah dipreksa oleh hakim taruhannya nyawa tadi sampai disetrum dia nyaya ya itu kan katanya sebentar dulu Pak Freddy ya kan kita kan tahu semua bahwa pernah terjadi sengkon dan karta Pak dan dan Saka masih punya hak untuk mengajukan PK Pak jadi Bapak juga jangan terlampau cepat betul Pak saya kan bilang upaya yang dilakukan silahkan lakukan PK untuk membela status dia yang sebagai terpidana kan begitu kan Pak tetapi bagaimanapun dia PK tidak akan bisa merobah kasus yang sudah diputus karena ada tujuh terdakwah yang terpidana yang sedang menjalani hukuman semur hidup itu baru Bapak berdiskusi soal Saka kalau misalkan nanti ditemukan yang tiga ternyata yang tiga itu bercerita dan fakta-faktanya lebih buruk dari apa yang dijelaskan Saka bagaimana Pak lagi bisa menjamin itu ya silahkan dalam hal ini ini adalah tugasnya polisi untuk mencari tiga orang yang menurut pengakuannya belum ketahuan identitas yang benar kan polisi sudah melaksukkan kalau cara berpikir Bapak begitu ini kan persoalannya bukan cuma polisi kan berkas perkara pidana ini atas asas kematian Fina dan Eki ini kan ke polisi ke jaksa ke pengadilan terus ke film terus ke dunia gaib terus ke TV One terus kemana lagi kemana lagi jadi gak bisa Pak Bapak hanya mengatakan normatif saja karena buktinya rakyat semua menuntut keadilan sekarang atas apa yang sudah terjadi sekarang ini Pak kita bisa menuntut ke saya gak bisa pendekatannya normatif Pak gak bisa Pak keadilan itu bisa dapatkan berdasarkan hukum Pak kita ini negara hukum bukan berarti dalam hal kita bisa dalam hal ini mendiskreditkan polisi atau mendiskreditkan hakim ini kan suatu kejadian yang sudah terjadi upaya hukumnya PK lah silahkan dalam hal ini sebagai pengacaranya daripada si Saka itu melakukan upaya hukum yang lebih tinggi kalau PK-nya misalkan kandas Pak ya berarti mau gak mau kita harus terima Pak Fredri jangan terlampau cepat seolah-olah saya bicara disini dalam rangka mendiskreditkan Pak jangan begitu karena rakyat menuntut keadilan bukan dalam rangka mendiskreditkan polisi mendiskreditkan keluarga ini mendiskreditkan Saka mendiskreditkan jangan salah gak ada niat kami begitu justru ini harus diungkap apakah putusan ingkrah bisa diungkap menurut saya jangan begitu lah ini kan demokrasi dan ingat hukum itu sekarang ini jadi alat politik juga jadi harus hati-hati kita harus hati-hati Pak menurut saya Bang Fedrik hukum itu kan memang alat daripada politikus Pak dari zaman Roma sampai sekarang itu tetap sama Pak tidak mungkin bisa hukum di atas politikus Pak di dunia manapun hukum itu adalah alat daripada politikus dan satu hal Pak marilah kita mengajarin rakyat kita ini menghormatin hukum kita mencari keadilan tapi kita tidak menabrak hukum silahkan melarung upaya hukum yang benar itulah yang kami nah Bapak bicara kayak begitu kan nah harusnya kan kalau menegakkan hukum itu dengan cara-cara yang benar dengan standar-standar yang benar kalau misalkan berkasnya itu hasil penyiksaan bukan cuma salah tangkap hasilnya adalah proses-proses SOP nya tidak dijalankan secara benar bagaimana itu bisa kita terima itu ada soal prosedur ada soal etika ada soal moral ada soal integritas dari aparat penegak hukum sendiri yang sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat kasus ini juga dipersoalkan oleh rakyat karena rakyat bertanya-tanya bagaimana misalnya ini saya kasih lihat semua ini saya kira menuntut untuk dicari DPO nya nah sementara polisi dari awal DPO nya siapa dalam konteks apa apakah perkara perkosaan perkara lalu lintas perkara pembunuhan atau perkara dalam film atau perkara yang mana ayo sementara polisi kita kita dukung untuk menjalankan konstitusi jadi persoalannya begini penegakan hukum ini semua kan dalam rangka menegakkan kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan kan ternyata ini bukan hanya keadilan untuk Vina dan Eki tapi juga untuk kita semua terutama juga masyarakat di Cirebon saya sepakat Pak dalam hal ini adalah kita mencari keadilan yang dalam hal ini saya yang melihat itu adalah bahwa kita jangan menabrak hukum apapun Pak pengakuan daripada saudara Saka yang mengatakan disiksa Pak kan dia sewajarnya itu atau dia sudah lakukan saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam sidang dia harus mengajukan kepada hakim dia mencabut berita acaranya kemudian hakim pasti akan melakukan pemeriksaan saksi verbalisan Pak penyidik akan dipanggil itu akan dibongkar tetapi dalam catatan yang putusannya Pak bagaimana kita bisa mendalilkan daripada pengakuan sepihak butitin singkat sebelum kita closing gini saya itu sebetulnya tidak mau apa sih berdebat tapi kita sama-sama baca ini kalau masalah DPO dan sebagainya kalau aja siapapun yang yang punya kepentingan yang sama yuk Pak kalau misalnya saya ini saya itu sangat dekat dengan kepolisian Pak saya sangat dekat dengan kepolisian 1988 sampai 2013 saya sangat dekat saya sangat dekat dengan kepolisian dan saya seperti merupakan bagian dari mereka karena tempat main saya di situ kalau di Cirebon mungkin paham saya itu sangat dekat dengan kepolisian saya menghormati orang-orang yang pernah menjadi Kapolres di sana tapi sekali lagi Bapak Ibu kita tidak mendeskreditkan polisi sama sekali karena dari Cirebon kami juga berusaha mengundang kami berusaha mengundang Humas dari Polda Jabar tapi beliau belum berkenan untuk hadir di catatan demokrasi malam hari kita harus jadilah hanya di catatan demokrasi KUMIS tetap bersama kami olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala kini hadir solusinya Zeus Minibike berolahraga dengan Zeus Minibike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan peredaran darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Minibike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Minibike Pak Ariantosu tadi apa yang bisa Anda lihat dari kejadian yang mungkin ada indikasi kejanggalan ini Pak baik terima kasih kesempatan ini saya ingin sampaikan untuk memberikan kepada masyarakat semua yang menurut saya saya kasihan sekali dengan masyarakat Indonesia saat ini ribut gara-gara berita awalnya adalah karena adanya wafatnya Mbak Vina sama Eki setiap ada kasus meninggal gitu maka itu menjadi tugas daripada polisi untuk mengusut kira-kira apa yang terjadi dari pembunuhan itu itu satu yang kedua apabila terjadi kasus seperti ini pasti nanti timbul sengketa antara pihak yang memperjuangkan hak daripada korban dan pihak yang memperjuangkan pelaku yang dituduh yang tidak salah kemudian dijadikan tersangka pasti akan terjadi konflik jadi tugas polisi itu dimana-mana selalu menangani konflik dan apapun yang dikerjakan polisi pasti dia akan dihujat oleh yang terasa haknya dilanggar jarang polisi dapat apresiasi kalau berhasil makanya kodrat daripada polisi itu harus gak sakit hati kalau dibully ya memang dia kodratnya hidup hanya untuk dibully tiap hari itu yang terjadi sekarang saya ingin masuk pada persoalan begitu ada orang meninggal tugas polisi adalah melakukan di bagian daripada KUHP itu melakukan penyidikan artinya apa membuat terangnya perkara penyidikan adalah mencari informasi keterangan saksi petunjuk barang bukti dan keterangan dari terdakwa keterangan terdakwa sebagai barang bukti yang sah setelah polisi mengumpulkan barang bukti dan saksi yang itu tadi dia diramu dalam berkas perkara kemudian berkas perkara diserahkan kepada jaksa disini ada saringan polisi tidak bisa curang karena sebelum dibawa ke pengadilan sana jaksa meneliti dulu ini memerlukan syarat tidak untuk dijadikan bahan penuntutan di persidangan habis itu sampai di persidangan hakim meneliti semua dengan teliti memanggil semua saksi-saksi yang masuk ke situ barang bukti juga diteliti ke sesuaian itu tadi kemudian satu yang saya ingin jelaskan tadi yang namanya keterangan terdakwa yang sebagai barang bukti itu adalah yang disampaikan di persidangan jadi meskipun dia ngomong di berkas perkara kalau di persidangan dia mengatakan tidak hakim akan melihat dari situ nah dari pengumpulan itu barang bukti itu ya hakimlah yang menentukan nah disitu pasti terjadi ya apa yang disampaikan oleh saksi jaksa pasti bertentangan dengan pembela-pembela yang membela kliennya gitu itu sudah umum yang terjadi kayak gitu nah sekarang ini kalau melalui viralnya berita ini ya kita itu saya lupa tadi ya penyidikan itu ibarat ya kita itu mengumulkan mosaik tahu gak potongan-potongan gambar kecil kemudian kita satukan kita rangkai oh kira-kira ini gambarnya apa sih ini gambarnya orang yang dianya kemudian meninggal atau gambarnya adalah kecelakaan lalu intas gitu kalau sudah lengkap itu serahkan pada jaksa jaksa membaca oh iya betul kemudian hakim akan memutus gitu kira-kira gitu ya nah sekarang ini yang terjadi kita dulu ya pertama kali waktu kejadian ini kan dilaporkan bahwa katanya kecelakaan lalu intas gitu kan saya bisa menilai bahwa itu penyidikan pertama yang mengatakan melakukan selangsung kecelakaan lalu intas itu itu salah besar karena apa yang namanya orang meninggal itu gak bisa disimpulkan kecelakaan sendiri gitu harus pakai laporan polisi dan di cek kemudian sebabnya matinya kenapa siapa yang membunuh mestinya begitu tapi kesalahan polisi yang di lapangan ini sudah dikoreksi waktu itu oleh Polres kemudian kan setelah korban komplain bahwa ini pasti ada penganean kan polisi dengan sigap ngejar siapa pelakunya nah karena waktu itu mungkin ya ini saya karena segala gejar mungkin karena kan kita gak dapat informasi yang jelas kan karena wah ini geng 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 polisi dengan sigapnya cepat-cepat rangkap itu yang dianggap itu geng tadi itu dan polisi menangkap itu pasti berdasarkan kesaksian saksi yang masuk waktu itu itu kerjakanlah ditangkap nah ditangkap kemudian diperiksalah dia gitu nah kemudian meriksanya tadi ada yang dikebukin dan sebagainya itu bisa saja terdaji bisa saja terdaji tetapi kalau untuk masa sekarang ini perilaku polisi yang kayak gitu itu menurut pengamatan saya saya 50 tahun jadi polisi ya mulai tahun 71 itu dulu memang pernah kayak gitu tapi belakang ini hampir tidak pernah terjadi itu tetapi orang yang mengaku dikebukin dan sebagainya itu saya sering menerima kayak gitu saya dulu pernah menangkap teroris 12 orang ya di Ambon sana saya bereksa di aula dengan disaksikan pengacaranya itu satu persatu setelah selesai Pak dia lapor ke Komnas HAM Pak saya dicabuti kukunya saya ditatangi Pak Wayan Karya Komnas HAM saya panggil pengacaranya Pak coba terangkan waktu itu saya bereksanya gimana itu contoh yang di alami Saka Pak Arianto yang di alami Saka dipaksa untuk mengaku cerita kayak Saka itu itu bisa jadi benar tapi bisa jadi juga enggak gitu Pak itu saya enggak enggak malu bagi saya itu enggak penting bagi saya yang saya penting saya sadarkan pada ini ya Pak Saka tadi itu ya Hakim melihat keterangan Anda itu bukan dilihat dari berita acara tapi apa yang Anda sampaikan pada saat disidang itu saya kembali lagi jadi kesalahan polisi pertama kali mengatakan bahwa itu suatu keselakaan itu sudah dikoreksi dengan sudah menangkapi yang tujuh orang itu tangkapi kemudian diperiksa kemudian dan ternyata oleh hakim dihukum berarti tugas dari para polisi waktu itu sudah dianggap sudah tuntas karena tugas polisi itu cuma menyitik menyitik kemudian serahkan pada jaksa kalau jaksa menganggap itu sebagai lengkap tugas polisi selesai waktu itu tinggal jaksa sekarang kemudian para hakim meriksa hakim sudah memfonis inkrah itu sudah selesai sekarang muncul tiga orang ini bahwa itu DPO bagi saya ini bukan hal yang rumit DPO itu sebagai informasi baru bahwa ada tersangka yang lain ternyata itu yang dulu kelewatan polisi yang tugas pokoknya adalah memberikan penjelasan pada rakyat semua apa yang terjadi wajib ya melakukan penyelidikan lagi penyelidikan lagi nah kemarin begitu dia dapat informasi oh ini tiga orang itu ya cepat-cepat polisi melakukan action walaupun masih tertutup karena data awal yang diterima untuk dibikin DPO itu adanya cuma itu coba bayangkan kalau sudah dikasih gitu polisi masih tidak keluarkan DPO apa-apa polisi dihujat polisi apa ini menilap perkara yang dulu jadi kemarin itu sudah bikin DPO nah sekarang ini ya tugas polisi adalah memberikan kejelasan kepada rakyat mengenai perkara ini oke saya kasih saran pada yang pesangkutan ini ya tolong jangan termakan dengan isu menganggap dirinya paling benar tetapi kalau Anda tadi yang merasa tidak berbuat kemudian difones oleh hakim karena putusannya itu sudah inkrah maka upaya yang Anda bisa lakukan adalah untuk salah fonisnya itu Anda bisa mengajukan PK karena sudah inkrah untuk Anda yang digebukin itu Anda bisa bikin laporan lagi bisa saya mau tanya bentar untuk yang digebukin tadi siapapun yang merasa dirugikan bikin laporan baru polisi akan pasti akan memberikan penyelidikan yang tiga orang itu tadi diperdalam lagi polisi pasti akan ngejar sampai ketemu nah kita ya polisi harus terima kasih nih dengan adanya viral ini karena apa pasti rakyat di lapangan akan membantu mencari tiga orang itu yang kedua polisi bisa menunjukkan bahwa oh kiner saing dulu ternyata ada yang kurang bagus gitu diperbaiki gitu jadi saya kira ini clear ya masalahnya ada yang kurang Pak Bagaimana soal perkosaannya sementara di dakwaan enggak ada perkosaan itu bagaimana Pak yang lain saya setuju dengan penjelasan apapun yang disampaikan ya Pak bukti bukti spermalah bukti apa itu menunjukkan gitu ya bahwa itu terjadi perkosaan oh saya mundur sedikit adanya sperma di kemaluan orang itu belum tentu perkosaan Pak bisa ditafsirkan kalau sebelumnya dia pataran kemudian terbunuh apa itu perkosaan kan enggak kalau bukti sepotong-sepotong itu Pak enggak bisa untuk menyimpulkan makanya itu tadi ya bukti-bukti fism dan sebagainya yang tidak cocok itu tadi itu sudah diteliti oleh hakim di lapangan waktu menyedangkan kasus itu Pak butitin singkat butitin singkat terima kasih sebetulnya gini kalau saja saya pengennya duduk bareng oke duduk bareng artinya kita bahas Bapak kalau Bapak baca berkas ini Bapak enggak akan ngomong seperti itu Pak serius Pak enggak saya tetap pada pendapat saya persidangan yang sudah selesai itu Tugas polisi selesai menyerahkan perkara itu kepada jaksa titik selesai jaksa sudah mendakwa dan hakim sudah memfonis itu pekerjaan jaksa sudah selesai kalau ibu kurang terima naik ke PK gitu tapi kalau ibu kurang terima dengan tersangkanya yang diperlakukan yang waktu itu belum masuk di dalam persidangan itu ibu bikin LP baru pasti polisi akan melanjuti nah kalau gara-gara itu semua sekarang semuanya jadi viral dan tidak mengikuti hukum terus rakyat menuntut keadilan bagaimana Pak Arianto ini karena ini kenyataan yang terjadinya iya Pak ngajukan PK itu gini Pak upaya hukumnya upaya PK eh Pak Pak Johnson lupa ya Bapak kan pengacara ya tugas polisi itu cuma di penyidikan Pak tidak bisa menegakkan keadilan Pak yang Pak gunakan mic boleh Bang Johnson gunakan mic yang tidak bisa menegakkan keadilan dan kemanusiaan Pak Arianto ya tidak bisa polisi sendiri Pak ini jangan Bapak jangan memprovokasi bahwa polisi itu tidak bisa menegakkan keadilan polisi itu di dalam hal kayak gini penyidikan tok tugas polisi adalah melakukan penyidikan secara adil itulah tugas polisi jadi tidak bisa diuturkan polisi menegakkan keadilan apa itu itu tidak bisa dikandungkan tapi kalau polisi sudah melakukan penyidikan dengan baik gitu ya tidak salah itu namanya polisi yang bisa menegakkan keadilan jika sesuai prosedur Pak Arianto ya sesuai prosedur tapi kalau ada kesalahan prosedur bisa dibuka investigasi ulang tidak bisa investigasi ulang dalam hal ini hanya bisa upaya terakhir upaya PK jadi kesimpulannya gini Pak untuk kasus yang lama itu Pak sudah tuntas hanya satu-satunya adalah PK untuk kasus yang baru mengejar tiga DPO itu dulu dikebukin dan sebagainya silahkan bikin laporan baru kemudian supaya dibuktikan pasti itu bisa baik poin ini sudah diulang Pak Arianto kita ke Mbak Putri Mbak Putri silahkan Mbak ini terakhir ya jadi saya sangat setuju pendapat-pendapat para senior ini saya disini mewakili klien mas korban kami tidak mendiskriminasi ataupun menyudutkan pihak polisian kejaksaan pengadilan justru kami sangat percaya sangat percaya sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian ya jadi ada suara sumbang tidak mengakui itu silahkan Anda tapi hari ini kami mencari keadilan ya kami mencari keadilan Pak kami tidak mau mendengar ini saya tidak salah itu sudah selesai sekarang kita ke depan kita bersama-sama cari pelaku ini yang belum tertangkap karena inilah yang kita tuju bukan yang lain-lain gitu kalau yang lain prihal saka tidak itu silahkan Ibu berjuang sendiri karena kami disini datang untuk mencari keadilan membantu keluarga untuk mendapatkan keadilan ini bukan tiga tapi empat Pak ya ini empat maksud Anda empat DPO bukan tiga DPO yang tertuang di dalam BAP itu ada empat orang tapi yang dijadikan DPO hanya tiga orang satunya kemana Ibu Putri nah ini yang jadi pertanyaan ini tidak masuk ke dalam pokok perkara tadi kita tidak sempat bahas lagi jadi pada intinya saya menyampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia kepada Bapak Kapolri ya saya mewakili keluarga almarhum Vina disini ada orang tuanya yang selalu setiap hari menangis ketika mengingat terus apa yang terjadi dengan anaknya jadi kami disini tidak mau disalahkan disudutkan kami bukan pelakunya kami tidak mau dengar itu kami hanya mau bagaimana institusi Polri kejaksaan pengadilan dan juga masyarakat Indonesia mendukung kami mencari keadilan itu saja terima kasih dari Saka terakhir Saka ada yang ingin di ucapkan Saka saya tambahin satu dari Saka tidak mau komentar sama sekali tidak malas sama sekali baik tapi sejujurnya kami terima kasih mengucapkan kepada semua pihak yang hadir malam hari ini di Jatah Demokrasi sekali lagi kita sangat berharap kita sangat berharap kasus ini segera tuntas tuntas terurai semua terang beneran daftar pencari orang buronya segera ditangkap bahwa Bapak mohon maaf kita sudah sampai di penghujung Catan Demokrasi saya Andromeda Mercury pemirsa Catan Demokrasi minggu depan akan hadir bersama dengan rekan saya ada Gina Vita ya halo soalan Andromeda Mercury dan juga Bapak Ibu sekalian ini saya izin minggu depan dan juga beberapa minggu depan akan menggantikan Andromeda Mercury tapi tentu yang jadi pertanyaan Andromo mau kemana itu kan mesti jadi pertanyaan dong kita sebulan akan pergi dulu dari Catan Demokrasi untuk tugas di luar negeri terima kasih banyak kepada pemirsa TV One semoga kasus ini semoga kasus ini bisa terang beneran kami berada perjuangan Ibu Titin Saka dan juga keluarga Vina terus berlanjut tidak terhenti bukan karena film bukan karena viral Ibu Titin ya sepakat Ibu ya saya tidak pernah merasa berjuang saya lakukan apa yang harus saya lakukan baik terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak yang tidak hadir di Catan Demokrasi saya Andromeda Mercury dan saya Gina Vita kami berdua pamit undur diri selamat malam sampai jumpa sampai jumpa terima kasih banyak Ibu Bapak Ibu terima kasih banyak selamat menikmati terima kasih banyak